Oke, up next Pemirsa adalah berita-berita hangat dari Hollywoodland. Kali ini saya ingin menjelaskan kalau di Amerika itu ada yang namanya declare untuk bankruptcy atau mendeklarisikan dirinya bangkrut. Nah, ini untuk orang-orang yang misalnya nggak bayar utang atau udah nggak sanggup lagi untuk bayar bunga hutang. Dan ini harus di-declare daripada diantar utang yang bertumbuk-tumbuk dan bertambah-tambah dan nggak bisa bayar lagi, harus di-declare gitu. Oh, demikian pengantar ilmu ekonomi hari ini. Jadi, tapi benar ini daripada ya itu, nggak bisa bayar utang, ya harus di-declare dan ini memang suatu keharusan ya. Emang kelihatannya tuh ngapain sih mau maluin udah bangkrut di-deklarasi lagi. Dan selebriti juga bangkrut lho. Ih, siapa aja tuh selebriti yang sudah mendeklarasikan diri mereka bangkrut. Vina Muka di Hesosco. Pemirsa, hidup itu seperti roda yang berputar ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Ini dia lima selebriti yang tadinya kaya raya dan sekarang menyatakan diri telah bangkrut. Rapper 50 Cent baru saja menyatakan dirinya bangkrut. Menurut dokumen, aset dan utangnya berada pada kisaran yang sama, yaitu antara 100 hingga 500 miliar rupiah. Nah, siapa lagi wajah-wajah yang pernah menyatakan diri mereka bangkrut? Dalam daftar, ada nama Donald Trump, yang pernah menyatakan bahwa perusahaannya bangkrut sebanyak 4 kali antara tahun 1991 hingga 2009. Memang perusahaannya yang dinyatakan bangkrut, tapi bukan orangnya. Menurut Forbes, perkiraan kekayaan Donald Trump saat ini adalah sebesar 52 triliun rupiah. Mantan bintang cilik Drake Bell juga menyatakan dirinya bangkrut tahun lalu karena hutangnya mencapai 5 miliar rupiah. Ia mengatakan bahwa penghasilannya sebulan hanya 30 juta rupiah. Mantan bintang cilik lain, yaitu Aaron Carter, juga masuk dalam daftar ini. Dua tahun lalu, ia berhutang pajak sebesar 15 miliar rupiah. Bahkan, pemusik legendaris Elton John pun pernah menyatakan dirinya bangkrut tahun 2002. Setiap bulan, tagihan kartu kreditnya mencapai 4 miliar rupiah. Wow, parah banget ya! Album terbaru Taylor Swift, yaitu 1989, baru saja melampaui angka 5 juta penjualan albumnya. Wow, selamat ya! Dan ini berarti album 1989 merupakan album dengan tingkat penjualan tercepat selama lebih dari 10 tahun. Album terbaru Taylor Swift, yaitu 1989, menjadi album dengan laju penjualan tercepat dalam lebih dari 10 tahun terakhir ini. Kami tahu bahwa albumnya akan meledak, tetapi kami tidak pernah menyangka akan sedah syat ini saat album tersebut diluncurkan bulan Oktober tahun lalu. Sepertinya, seluruh dunia memang suka banget dengan lagu Welcome to New York, Style, dan tentu saja Shake It Up. Awal bulan Juli, angka penjualan album ini di Amerika saja sudah melewati 5 juta kopi. 11 tahun lalu, tepatnya Agustus 2004, album Usher, yaitu Confession, juga memecahkan rekor dengan angka penjualan 5 juta kopi dalam waktu 5 bulan. Dan album terakhir yang terjual hingga 5 juta kopi adalah album Adele 21. Way to go, Taylor! Comic-Con bukan hanya konvensi tentang komik. Ini dia 10 bintang berbusana terbaik di acara yang selalu dibanciri pengunjung Comic-Con. Tidak cuma komik dan pop culture yang ada di Comic-Con, melainkan juga gaya dan dandanan yang seru-seru. Siapa aja yang gayanya paling keren di konvensi komik tahun ini? Bintang Game of Thrones, Maisie Williams tampil mengenakan gaun bermanikmatan. bermanik berwarna hijau pucat. Aktris Phoebe Tonkin keren banget dengan rok pendek dan blus berenda. Jennifer Morrison memilih gaya glamor jadul dengan rok satin dan atasan pendek. Sementara Sarah Wayne Callies tampil cantik dengan gaun lebar berwarna merah muda. Aktris film Thor, yaitu Jamie Alexander, mengenakan rok bermanik-manik emas dan jaket berwarna krem. Bintang Cinderella, Lily James tampil glamor dan dewasa dengan gaun berwarna hitam yang penuh hiasan. Sementara Candice Acola tampil girly dengan gaun mini bercorak bunga-bunga. Aktris Bella Hitcoat memilih rok selutut dengan atasan bertali. Emma Roberts membuktikan bahwa ia selalu tampil memukau dengan gaun putih berpotongan leher tinggi ini. Sepatunya seru banget. Sementara itu dengan celana penek merah dan blazer, keren banget ya penampilan Liam Michelle. Top deh semuanya. Meskipun sudah emak-emak, Kris Jenner tetap bergaya funky waktu menemani putrinya Candle dalam sebuah perjalanan ke London. Kris Jenner memang ga pernah kalah keren dengan anak-anaknya. Ibu ini tampil funky saat menemani putrinya yang seorang model Candle Jenner dalam sebuah perjalanan ke London untuk pemotretan. Mengenakan busana loreng-loreng yang berwarna-warni, Nenek glamour ini membuat orang terperangah saat ia mendarat di bandara Heathrow. Begitu sudah sampai, ia berganti baju dan mengenakan kemeja sutra abu-abu berdasi. Mungkin ia mencoba untuk menyaingi gaya mantan suaminya yaitu Caitlyn Jenner? Well, apapun alasannya dibalik gaya busananya, yang jelas ia memang menarik perhatian. Dan ini dia mantan suami Kris Jenner yang sekarang lebih dikenal sebagai Caitlyn Jenner ya. Kepada publik, dia menyuruhkan agar berhenti ngebully dia sekarang juga. Di situsnya, Caitlyn Jenner memposting gambar bertuliskan, Stop Bullying Today! Dan juga menjawab pertanyaan yang kadang-kadang spesifik. Tak pelak, sejak berubah dari Bruce Jenner menjadi Caitlyn Jenner, Ia mengalami banyak hal. Ia mengaku mendapat reaksi positif, dan banyak orang bisa menerima keputusannya. Ia menggunakan momen ini untuk membangkitkan kesadaran orang akan beratnya kehidupan komunitas transgender. Caitlyn sadar bahwa ada sebagian yang memilih bersembunyi, walaupun sangat tidak menyenangkan. Kini ia sudah merasakan kebebasan. Kita akan mendengar lebih banyak lagi dari Caitlyn Jenner dalam acara televisinya yang akan segera ditayangkan, I am Cait. Ya, selain itu, Caitlyn Jenner juga buka-bukaan mengenai kehidupan dirinya lewat sebuah blog yang ditulisnya, yaitu CaitlynJenner.com. Saya Vina Mub tadi untuk Hollywood Buzz. Ya, benar banget ya, Pak Mirza. Nggak ada yang lebih memberi rasa bebas ya, kecuali menjadi diri sendiri. Kudus banget ya, pokoknya buat Caitlyn. Ya, setuju juga sama dia. Stop bullying today on anything. Let them find their peace and hope you find your peace too. Gitu lho, Pak Mirza. Dan masih banyak liputan lainnya ya. Ada festival bunga tulip, ada juga strategi baru dari Apple, yaitu Apple Music. Kita simak setelah yang satu ini.